Ada dua golongan yang tidak tertarik ketika Nabi mengumumkan bahwa pandemi jadi endemi, bahwa wabah selesai. Dalam Al-Quran dijelaskan golongan pertama, golongan munafik yang tidak tertarik. Wabah virus diumumkan selesai. Kelompok pertama orang-orang munafik. Nisa 1.4.2 Orang-orang munafik punya rencana, tetapi rencana Allah lebih hebat. Ketika dikumandangkan virus selesai, wabah selesai, dikumandangkan azan, mereka males-malesan. Karena udah enjoy, working from home, praying from home, jumatan from home. Semuanya dari home. Ketika diharuskan sholat lagi, berjamaah lagi, kemasin lagi. Males-malesan mereka. Jadi ayat ini asbabun usulnya itu. Makanya kata Nabi ya, asbabun lurud. Bakar rumah laki-laki yang gak mau sholat berjamaah. Itu asbab lurudnya ketika Nabi mengumumkan apa, Pak? Pandemi sudah jadi endemi. Wabah sudah selesai. Subhanallah. Tapi Bapak-Ibu tetap pakai masker ya. Kita menunggu informasi resmi, Pak. Bentuk hormat kita kepada government. Begitu ya. Kenapa Arab Saudi itu pada pelonggaran? Karantina udah gak ada yang haji, Pak. Gak perlu suami PCA. Mereka gak nunggu informasi dari WHA, Pak. Karena majlis ulamanya sudah mengeluarkan fatwa. Wabah selesai. Pelangi sudah turun, Pak. Sinar matahari dari barat menghidupkan dinosaurus. Sinar pelangi mematikan semua benih wabah. Hebat, Pak. Saya ketika menyampaikan itu, Pak. Dalam Zakor alim ulama sejauh bali di Karawang. Hadir profesor-profesor hebat. Termasuk mantan menpes. Ustadz. Yang Ustadz katakan cocok dengan hasil riset kami. Ilmu pengetahuan kami, Ustadz. Memang. Sinar rainbow itu membunuh semua benih jenis varian, Pak. Jadi mereka gak akan bermetamorfosis ke varian yang lain. Kalaupun iya, butuh waktu 100 tahun lagi, Pak. Kalau Bapak sangat kangen dengan COVID-19, saya doakan umurnya 120 tahun. Kalau pengen masih COVID, Pak. Begitu ya. Kelompok kedua yang tidak tertarik diumumkan. Wabah selesai. Para pedagang. Para pedagang, Pak. Subhanallah. Jadi para pedagang ini oleh Nabi, karena mereka semuanya diam diri di rumah. Gak ke pasar. Tapi kan makan perlu, Pak. Ada yang bisnis ngambil peluang untuk apa? Buka catering itu, Pak. Cuma oleh Nabi dibagi-bagi. Ini sahabat ini pegang 10 rumah. Muslim ini pegang 20 rumah. Muslim ini pegang. Nah, ada jandak. Miskin. Tua, Pak. Sangat papa kehidupannya. Namanya Ummi Mahjad. Dia juga pengen untuk buka catering. Tapi duitnya gak ada. Akhirnya dia pinjam ke Uthman bin Affa. Nah, maklum nih wabah nih kapan selesainya. Gak tahu. Akhirnya ngambil bahan pokok untuk dimasak itu dalam jumlah yang besar, Pak. Jadi belinya bukan di pasar pondok labu, Pak. Di pasar induk. Kenapa? Karena kalau belinya eceran, tiap hari otomatis apa? Mahal. Tapi belinya apa nih? Jumlah banyak. Kan begitu kan? Beli untuk 10 hari dan lain sebagainya. Ketika diumumkan oleh Nabi, wabah selesai, stok barang masih banyak. Jangan diinterpretasi, Pak. Stok barang masih banyak. Subhanallah. Maka para pedagang ini, Pak. Mohon maaf. Tidak tertarik diumumkan oleh Nabi, wabah selesai. Virus selesai. Tetapi Ummi Mahjad, walaupun dia ekonominya sulit, dia pinjam, Pak. Stok makanan masih banyak. Seneng dia. Sujud syukur dia. Kenapa? Karena selesainya virus lebih utama ketimbang keuntungan ekonomi yang akan dia peroleh. Kelompok kedua ini digambarkan dalam Al-Quran. An-Nur ayat 37. Umi Mahjad itu seperti seorang laki-laki. Yang tidak terganggu dengan perniagaan, stok barang yang masih banyak. Dia zakat, dia sholat. Karena ia lebih takut akan datangnya hari kiamat. Di mana pandangan dan hati, Pak, itu sangat tergoncang. Uh, dahsyat betul, Pak. Informasi Quran itu, Pak. Nah, di sini kata Nabi, tiga hal, kalau sudah muncul, maka iman tidak diterima. Terbit matahari dari barat. Turunnya dajah. Ya, jadi dari sebelas tanda hari kiamat, pertama itu, apa dulu, Pak? Imam Mahdi, Pak. Ya, Imam Mahdi. Jadi, Imam Mahdi tidak pernah mendeklarasikan diri, tapi dia di bayat, Pak. Munculnya di mana? Munculnya di Mekah. Lari ke mana? Munculnya di Madinah. Larinya ke mana? Larinya ke Mekah, Pak. Imam Mahdi ini muncul pada saat, mohon maaf, elit-elit kerajaan berebut kekuasaan. Tapi kata Nabi, ketiga orang elit kerajaan Hijaz, kata Nabi. Hijaz itu mana? Mekah, Madinah. Itu tidak akan ada yang berhasil menjadi penguasa. Yang akan menjadi penguasa adalah dari puteraku ini. Yaitu siapa? Hasan bin Ali. Jadi, Imam Mahdi itu berasal dari keturunan siapa, Pak? Hasan bin Ali. Nah, versi Syia bukan dari Hasan. Dari mana, Pak? Dari Hussein. Mereka itu orang Syia menjemput kepada Hasan. Alasannya mana? Dua, satu. Karena Hasan memberikan kekuasaan kepada Muawiyah bin Nabi Sufyan. Yang kedua, karena Hasan tidak punya istri orang Persia. Gak punya istri orang Persia. Subhanallah. Inna bni hadha, ya. La sayyidun yusrihu baina fi atai. Umatku ini, anakku ini, akan menjadi pemimpin yang akan mengislah dua kelompok besar yang sedang bertikei. Dan dari puteraku ini, dia akan menjadi pemimpin terakhir. Yaitu Imam Mahdi. Yang namanya sama dengan namaku. Nama ayahnya sama dengan nama ayahku. Jadi namanya siapa? Muhammad. Nama bapaknya siapa? Abdullah. Mi'tu Rasulullah S.A.W. Yaqul. La akhtar min setitati anfar. Man hasola hajan mabrura. Aku pernah mendengar dari Nabi Abdullah bin Abbas hadisnya. Aku pernah mendengar dari Nabi, Nabi bersabda. Tidak lebih dari enam orang yang dapat haji mabrur setiap musim ini. Enam orang. Jumlah jamaah haji berapa setiap tahun? Seluruh dunia. Tiga juta. Yang dapat enam orang. Benua ada berapa benua? Ada lima, Pak. Jadi satu benua saja. Satu benua satu, Pak. Subhanallah. Tidak apa-apa, Pak. Kita main bola, kalah sama Thailand. Kalah sama Vietnam. Tapi Laylatul Qadar jangan sampai kalah sama Vietnam, Pak. Laylatul Qadar jangan sampai kalah sama Singapura, Pak. Subhanallah. Nah, variasi yang ketiga, Nabi mengumumkan hanya satu malam. Dalam dari sepuluh hari itu malam ganjil, cuma satu malam. Tapi yang diumumkan oleh Nabi banyak betul, Pak. Allahu Akbar. Para sahabat tidak tahu bahwa dirinya dapat Laylatul Qadar. Kecuali setelah diberitahu oleh siapa, Pak? Oleh Nabi. Karena Tanazalul Malaikah yang melantik semua hamba Allah yang soleh dapat Laylatul Qadar itu Jibril. Tidak ada yang kenal Jibril, Pak. Paham tidak? Sahabat Nabi saja tidak ada yang kenal Jibril. Mana buktinya? Hadis kedua. Hadis Arba'in Nawawi. Nabi datang ke kumpulan. Mohon maaf. Jibril datang kepada kumpulan para sahabat itu ya. Datang seorang laki-laki dari arah yang tidak disangka-sangka. Pakai baju putih. Kemudian menyatukan lututnya dengan lutut Nabi. Lantas bertanya Muhammad. Apa iman? Apa islam? Apa ihsan? Muhammad, apa itu hari kiamat? Saya tidak tahu. Jelaskan tanda-tandanya. Kemudian setelah itu Jibril pergi saja begitu. Kata Nabi, para sahabatku kenal tidak? Yang tadi itu siapa? Tidak tahu Nabi kita tidak kenal. Hanya Allah dan Rasul yang tahu. Itu Jibril. Mengajari kepada kalian agama Allah. Umar saja tidak kenal Pak. Jadi kalau ada orang mengaku ketemu Jibril. Bahkan mengaku Jibril Pak. Masa Jibrilnya juga mati kemarin Pak. Subhanallah. Jadi Umar saja tidak kenal Jibril Pak. Tidak kenal malaikat. Dan yang melantik. Kita Lailatul Qadar itu Jibril Pak. Umar saja tidak kenal. Iman kita jangan main mau dibanding-banding sama Umar Pak. Itu Bainas Sana'i wa Sumur Pak. Antara langit dan sumur itu bedanya. Subhanallah. Jadi para sahabat tahu mereka dapat Lailatul Qadar. Dikasih tahu oleh Nabi. Makanya hari. Ya. Dimana Nabi memberitahu. Tadi malam ada yang dapat Lailatul Qadar. Tadi subuhnya tidak ada zikir Pak. Langsung menghadap kejamaah. Dilihat satu persatu. Malam 21. Ya Aba Bakrin Mubarak Alek. Selamat Abu Bakar. Tadi malam dilantik anda oleh Jibril. Anda dapat Lailatul Qadar. Oh semua sujud syukur. Makanya ketika sholat subuh. Sepuluh hari terakhir Pak. Itu para sahabat doanya hebat Pak. Kenapa? Mudah-mudahan Rasul menghampiri saya. Nah. Kalau para sahabat. Dapat Lailatul Qadar. Nabi yang ngasih tahu. Nah sekarang Nabinya sudah wafat. Bagaimana memberitahunya Pak. Datang dalam mimpi-mimpi kita. Ya. Orang yang dapat Lailatul Qadar. Pasti didatangi oleh Nabi. Selamat ya umatku. Anda tadi malam dilantik. Oleh Allah. Melalui Jibril dapat Lailatul Qadar. Oh subhanallah. Ya. Jangan bilang-bilang. Apalagi bikin status. Tadi malam Rasul datang dalam mimpiku. Apalagi bikin kartu nama. Orang yang pernah dapat Lailatul Qadar. Oh subhanallah. Ya. Allah. Allah alam islam. Rabbana wa zalamna anfusana. Wa ilam taghfir lana wa tarhamna lana kunana minal khasinin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkhiha. Anta khairu man zakkaha. Anta walijuha wa maulaha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.